Ketika azan, ibu azan adalah panggilan. Ibu dipanggil tapi gak nyaut. Kalau ada orang dipanggil gak nyaut namanya. Siapa yang mau nanya? Besti mau nanya dong. Loh, 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 gak bahaya tak? Gak dong. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Majis Taklim Husnul Khotimah, Cikarang. Silahkan Bupati Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau orang itu selalu melalaikan menunda-nunda sholatnya? Hukumnya bagaimana? Oke, apa hukum orang yang suka menunda-nunda sholat? Menunda-nunda sholat, ya. Terima kasih, Ning Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bupati Mi. Jadi begini, menunda-nunda hal yang wajib, hukumnya tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Jangan menunda hal yang wajib. Terutama sholat. Sholat. Bu, sholat kok ditunda-tunda. Awas, nanti keduluan wafat. Sholat jangan ditunda. Siap? Ternyata Allah berfirman. Wa matadari nafsum madataksib kudan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi, aku nanti aja lah sholatnya lah. Nanti-nanti, ini kayaknya mah, waktu isyak mah lama. Udahlah, kita nyantai dulu. Kita makan baso dulu. Ngapain dulu. Ngopi-ngopi dulu. Nanti pulang ngopi, kita sholat. Setelah pulang ngopi, ternyata ketiduran. Eh, gak bangun lagi. Inna lillahi. Na'udhu billahimin. Inna lillahi. Maka jangan menunda. Soh. Ketika adhan. Bu, adhan adalah panggilan. Ibu dipanggil, tapi gak nyaut. Kalau ada orang, dipanggil, gak nyaut. Namanya? Pribon, sampun paham, geng. Ayo. Udah, ada mau nanya lagi, enggak? Neneng mau nanya, Neneng? Neneng mau nanya boleh gak? Apa? Boleh banget. Kalau ada yang nanya. Kenapa? Kalau misalnya, tadi kan menunda-nunda waktu sholat. Kalau menunda-nunda waktu nikah. Itu sama dengan tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah dulu, emang kamu itu beneran menunda-nunda nikah? Sebenarnya mas saya siapa tahu, ibu saya nonton gitu. Bu, ini buning gitu. Aduh, jadi ngasih penjelasan juga ke ibu gitu. Kenapa emang ibunya, kenapa? Kayak ibu Neneng bilang, aku udah ibu saya pengen punya cucu. Terus Neneng bilang, cucunya dulu mau enggak. Ya enggak lah, maksudnya kan kalau ada orang si anak mau enggak gitu. Kan susah ya cari suaminya, gitu. Neneng kenapa sampai sekarang masih nunda-nunda nikah? A, juga tahu alasannya apa. Ya kan ibu-ibu belum tahu. Oh iya, iya, iya. Susah, nyari yang cocok. Karena kan Neneng pengennya nyari bule gitu ya. Tapi Nenengnya enggak bisa bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris dulu. Sampai sekarang belum bisa. Tapi bukan menunda? Belum. Enggak menunda, belajar. Tapi banyak sekali, di zaman saya itu banyak yang menunda-nunda ada wanita yang pengen mengejar karir dulu. Betul, karir gitu. Bahkan ada wanita katanya enggan untuk terjalin hubungan. Betul. Dengan laki-laki. Iya. Karena takut melihat ada yang katanya, ada yang KDRT. Ada yang cerai. Akhirnya dia menunda antaraja, antaraja. Gimana kalau perempuan menunda-nunda pernikahan? Jadi kalau misalkan soal menikah. Aduh ini yang tanya belum menikah, tanya ke orang yang belum menikah juga. Bagaimana melihat perempuan seperti itu? Tergantung alasannya dulu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menunda menikah. Misal, karena pernikahan itu tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Ya tiba-tiba. Tiba-tiba menikah. Banyak sekali yang harus dipersiapkan. Dari mulai finansial, mental, kesiapan diri. Semuanya harus dipersiapkan. Nah materi, semuanya harus dipersiapkan sebelum pernikahan. Ada orang yang menunda pernikahan karena memang belum siap. Nah boleh menyiapkan diri dulu. Tapi kalau misalkan dia sudah siap, secara finansial sudah siap, secara ngelihat kondisinya juga udah mapan, mental juga udah aman, udah siap menikah. Tapi dia menunda untuk menikah. Misal, sec sebentar. Sebentar dulu. Mau cari yang klik? Nah misal, sec sebentar dulu. Aku mau fokus, mau kejar ini dulu. Tapi nanti mau menikah. Itu hukumnya makruh. Kalau alasannya itu makruh. Nah, kalau misalkan alasannya berbeda lagi. Aku nggak mau menikah. Nah misal, aku menunda-menunda. Misalkan ditanyain, kamu nggak nikah? Misalkan, udah tua. Misalkan umurnya 48. Misal, sudah waktunya menikah tapi belum menikah. Dia bilang, saya menunda menikah. Karena apa? Saya nggak mau punya anak. Misal, saya nggak mau menikah dengan laki-laki. Misal, saya nggak mau menikah dengan perempuan. Misal memang keinginannya untuk menikah itu tidak ada. Tidak ada keinginan untuk menikah. Maka itu hukumnya haram. Haram? Iya. Karena apa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi. An nikahu sunnati. Faman rohiba an sunnati falaysaminni. Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Tidak diakui umat Nabi. Terus kalau ada yang nikah tapi nggak mau punya anak. Cadfli. Katanya kalau sekarang itu gimana? Jadi memang ada beberapa orang tertentu yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Misal, misal karena memang tidak siap secara finansial. Atau tidak siap secara mental. Atau kesehatan. Atau kesehatan. Misalkan kita punya anak tapi pertaruhannya yang dipertaruhkan adalah kesehatan. Itu justru lebih baik tidak punya anak. Karena kesehatan yang dipertaruhkan. Tapi kalau misalkan tidak ada apa-apa. Siap secara finansial, kondisinya mentalnya juga sudah siap, terus semuanya sudah mapan. Bu, orang Islam itu keturunannya harus banyak. Bendul. Bendul. Kenapa jadi bendul? Keturunannya harus banyak. Biar apa? Biar keturunan-keturunan soli-soli ha ini semakin banyak. Begitu. Tapi kalau misalnya memutuskan belum menikah untuk misalnya nih, dia ternyata membantu banyak orang. Kayak dokter harus keluar. Itu gimana tuh? Nah, nanti kita jawab. Boleh. Karena kita istirahat dulu ya. Tetap di sini, di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Terima kasih telah menonton!